Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Asana Spahani, saya sedang di luar rumah karena ada keperluan belanja Menurut aturan PSBB, boleh ya, beberapa hari ini saya berpikir tentang sajak anak-anak Saya membaca penyair-penyair sajak-sajak penyair-penyair dewasa tentu Dan penyair anak-anak gitu dan rasanya menarik untuk dibicarakan Saya terus terang saja terinspirasi dari satu cuplikan pendek dari esenya Bang Sutarji Kalsubahri Tentang perlunya memperkenalkan puisi kepada anak-anak Dan puisinya menurut tadi puisi penyair betulan gitu yang dipilih tentu saja Untuk yang bisa diapresiasi oleh anak-anak Nah itu yang saya rasa ada beberapa hal nih yang ingin saya ngomongin Terkait itu gitu Jadi saya membagi semacam pemetaan awal gitu ya Puisi anak itu Satu puisi yang ditulis oleh penyair dewasa Tentang masa kanak-kanaknya Si penyair dalam sajaknya Tetaplah sebagai orang dewasa yang mengamati atau mengobservasi Pengalaman masa anak-anaknya itu gitu Ada hasilnya adalah sajak-sajak yang Relevan dengan anak-anak Bisa diapresiasi oleh pembaca anak-anak gitu Tentu saja juga bisa diapresiasi oleh pembaca yang dewasa gitu Nah sajak yang seperti ini menurut saya Boleh, bisa itu diperkenalkan Coba nanti diperkenalkan kepada pembaca anak-anak Untuk memperkenalkan puisi kepada mereka Yang kedua penyair dewasa menulis puisi tentang Objek yang bukan tentang anak-anak ya Objek tapi objeknya itu Masih dekat dengan dunia anak-anak Misalnya ada penyair yang menulis tentang Sungai, tentang hujan Dengan sajak dengan pengucapan orang dewasa Tidak dikhususkan untuk anak-anak sajak Tapi karena kedekatan objek itu Objek-objek yang dikenal juga oleh Anak-anak, pembaca anak-anak Maka sajak ini juga saya rasa bisa Diperkenalkan atau dibaca kepada Oleh anak-anak, pembaca anak-anak untuk Memperkenalkan puisi yang baik seperti apa Dan karya penyair-penyair yang memang Penyair-penyair yang sudah kita kenal gitu Penyair-penyair yang sudah menjadilah Banyak yang begitu juga banyak Kalau mau kita baca satu persatu gitu ada gitu Nah yang ketiga Penyair dewasa yang menulis sajak Untuk anak-anak Nah ini menarik nih Saya menemukan beberapa buku gitu Dan juga dapat informasi Tentang pada suatu masa Mungkin berangkat dari kesadaran itu Kayak Autik Ismail Ayyip Rosidi LK Ara Dan beberapa nama lain Mungkin buku Inves ya Pengadaan buku Inves ya Mereka menulis sajak Untuk anak-anak gitu Mereka masuk ke alam pikir anak-anak Misalnya Autik Ismail itu judul bukunya Kalau nggak salah Perkenalkan Nama saya binatang Ayyip Rosidi Menulis pantun-pantun Yang memang untuk anak-anak Begitu Abdul Hadi WM Menulis sajak-sajak Yang Yang sejenis itu Yang memang mereka Masuk ke alam pikir anak-anak Mencoba Menyesuaikan Sajaknya Untuk anak-anak Nah sayangnya Ada yang bagus sajaknya Gitu Ada beberapa yang bisa diperkenalkan Tapi Meskipun ditulis oleh penyair beneran Karena dia kemudian mencoba Bereksperimen Dan itu sulit ternyata Keliatannya ya Keliatannya gitu Sulit menulis sajak Untuk anak-anak itu dibaca Kemudian Dilihat gitu Ada beberapa yang bisa diperkenalkan Dibaca oleh anak-anak Tidak semuanya Menurut saya Menurut saya gitu Tidak semuanya Saya perlu membaca lebih jeli Kenapa Kenapa menurut saya tidak Tapi Saya sih Ingin tetap berpegang pada Pendapatnya Bang Sustadi yang di awal Saya sebut tadi Bahwa Enggak usah Sajak 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 yang udah ditulis aja Enggak usah ditulis Susu-susuk anak Ada kok Sajak-sajak yang Bisa diapresiasi untuk anak-anak Kalau mau dipilih dan dijelaskan Dengan cara anak-anak itu Bukan kemudian Si penyair Saya misalnya menulis Sajak Yang seolah-olah menjadi anak-anak Menantang Bukan-bukan tidak Tidak menarik untuk dicoba Sangat menantang Begitu tapi Saya kira itu sebuah eksperimen juga Dan bisa 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 berhasil Atau bisa gagal juga kan Itu yang ketiga Nah yang keempat Sajak yang Anak-anak yang ditulis Oleh Anak-anak Katanya ada beberapa Sajak yang Saya belum baca Jadi gak berani nyebut namanya Karena belum baca Lagi nyari juga nih Anak-anak Nulis saja tentang anak-anak Tapi yang saya ingat itu Mas Jokpin Pernah tuh Anaknya Menulis saja Di majalah bubu Ya majalah anak-anak dong Dan saja Menurut saya bagus banget Karena Ada permenungan Tapi khas anak-anak Mas Jokpin Menaruh saja Itu di halaman persembahan Bukunya Saya lupa yang mana Kita cek nanti Ini menarik Buat saya Sajak Anak-anak berhasil Anak-anak berhasil Membuat saja Kalau dia tetap terlihat Sebagai Sebuah dunia Anak-anak Dunia yang Tidak memaksa Mereka Masuk ke permenungan Seorang dewasa Nah itu yang Yang kelima Berarti ada Sajak anak-anak Yang ditulis Oleh anak-anak Tetapi Si anak-anak ini Kelihatan Tampak gitu Memaksa untuk menjadi dewasa Masuk ke dunia permenungan Yang agak rumit Begitu Gitu Saya kok Cenderung Tidak melayakan Penyairan anak-anak ya Bukan berarti buruk Buat saya Saya tidak Saya tidak percaya Dengan penyairan anak-anak Karena ini Apabila Dia Memaksa dirinya Menjadi dewasa Gitu Kadang-kadang Terasa sebagai Dunia Pengucapan anak-anak juga Tapi Nah kritik sastra anak Mungkin begitu ya Puisi anak Buat saya Saya tidak tahu Tapi Beberapa penyairan anak-anak Yang saya Saya baca Saya juga Kalau saya membayangkan Anak-anak Membaca itu Apa sih gunanya Puisi buat anak-anak Apa sih dunia anak-anak Anak itu bermain Bergembira Dan dia belajar Dari kegembiraan Dari permainan itu Nah kalau Anak-anak Dengan puisinya Kemudian Menghadirkan Permenungan-permenungan Yang rumit Buat saya Kok bukan anak-anak Lagi ya Tapi apapun itu Sementara Bacaan saya Tentang Sajak anak-anak itu Saya membagi Lima itu Sajak Nah Yang mana yang kita Akan Perkenalkan Kepada anak Mungkin di vlog Ini saya Kemarin saya bilang Kan mau bikin Konten baru Khusus serial Tentang Sajak anak-anak Gitu Cuman ini konten Buat siapa ya Buat anak-anak Atau buat orang tua Bagaimana caranya Memperkenalkan Sajak kepada anak-anak Mungkin dua-duanya juga Saya gak tau Maling rancang Strategi kontennya Seperti apa Tapi Sementara Pemetaan saya Ada lima itu Lima Sajak anak-anak Intinya Kalaupun nanti Ada pembacaan Sajak Pembahasan Sajak Gitu Saya akan memilih Sajak Dengan Peta Seperti itu Lima 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 Kategori Sajak Anak-anak Yang bisa Diapresiasi oleh Anak-anak Yang mudah-mudahan Menambah Apresiasi mereka Ketetarikan mereka Sajak Kepada puisi Gitu Setelah itu Mungkin berpikir Bagaimana Cara Mengajarkannya Dengan contoh-contoh Yang Yang ada Itu Gitu Mudah-mudahan Rencana konten ini Berjalan lancar Selain konten yang Udah ada Seri kelas puisi Yang tiap hari Selasa Dan beberapa Rencana konten lain Jangan lupa Subscribe Ya Terima kasih Selamat menikmati